lanjutkan ya sekarang tadi kan Torogut yang 804-4378 sekarang saya mau ngasih lihat Torogut juga yang kadusnya sudah diganti juga pakai kadus yang lebih baik ya karena rusak katanya 804-3310 kalau tadi kan pakai tali yang 8 inch kalau ini sekarang 9 inch boot jadi ini sama ya barangnya this item has been repack in recyclable frustration free packaging because the original box was damaged in transit sama sih saya dari satu vendor tapi kadusnya oke sekarang boot ini cocok ini stiltu saya bawa kalau boot biasanya saya stiltu cocok-cocok dari 8845 karena kemarin murah saya jual murah ternyata nggak sanggup juga orang beli sini beli jadi ya sudah lah nunggu aja sampai ada yang sanggup ya oke selanjutnya ini tuh kurang-kurang nggak ya kurang-kurang kurang-kurang udah cukup ya kita coba puter dulu deh pakai tangan ya tuh oke yang ini kalau kalian denger banyak-banyak bunyi-bunyi itu soalnya bunyi duit itu artinya dari Tokopedia lagi ada message dari diskusi atau dari chat ya terus tadi yang tung-tung-tung itu bunyi pas kita harus berdoa sekarang saya puter dulu deh ya ini sepatu bagus stiltu saya bawa khusus karena memang saya pikir ya murah sih ya dan ini nggak nggak berat sama aja sepatu dimana juga 2-2,5 kg jadi kadang ada yang ngomong oh pakai yang gini berat kayak nggak make sense dasarnya tuh udah berdasarkan timbangan sama kayak oh ini banjirnya selutut orang dewasa kayaknya nggak make sense sama sekali bener ya jadi kalau kita sebagai orang yang mungkin berpendidikan ya harusnya sih gunain mistar ya ataupun kilogram scale jadi memastikan bahwa oh ya beratnya sekian volumenya sekian terus panjangnya sekian lebarnya sekian bukan berdasarkan dengkul, dada ataupun feeling kan karena harusnya sih kalau misalnya pagi kalau kerjanya di OENG harusnya sih ini nih dipakai ya nggak ada pakai acara feeling-feelingan semua harus diukur karena kita juga harus ada kualitasnya ya oke itu sedikit curcol nah sekarang sepatu ini kecil sih ukurannya 8E karena saya berarti pikir orang sini banyaknya 8E ini 9 inch terus ini ada lambangnya Toro Good ya ini juga ada USA nya terus dia ada heel nya hitam ini kayaknya kuat banget saya juga nggak tahu kayaknya kayak mirip-mirip Super Soul gitu terus ada tulisannya Sleep and Oil Resistance eh resisting yang pasti Made in USA Soul nya aja udah Made in USA Toro Good punya keren banget keren banget deh aku bilang ya dan ini Crazy Horse atau apalah istilah namanya kadang-kadang beda-beda cuma ini kayak Crazy Horse ya coba yang lebih pinter dari saya saya nggak tahu nggak hafalin sepatu saya mau importir cuma masukinnya kayaknya rada kecil nih nah itu selambangnya disini ada ya Toro Good nya terus ini ada labelnya disini semoga sih bisa kebaca ya kayaknya rada susah baca nggak Made in USA with domestic and global source komponen ya 8EE disini karena dia Made in USA jarang mereka pakai ukuran UK ataupun Europe yang katanya standar Indonesia bukan itu standar Europe yang kayak 4.3 atau kali sini 8EE itu berarti 4.1 nah itu standar Europe bukan Indonesia Indonesia kayaknya nggak perlu karena nggak punya standar jadi kadang kenapa kok yang Made in China beda sama Made in sini karena itu karena sekitar standarnya nggak jelas China juga sama nggak jelas jadi ya udah kita ikutin standar USA sesuai dengan ini 8EE berarti kurang lebih panjangnya 26 cm terus EE itu extra wide ya itu aja sih terus dia udah ISTM ISTM F2413 kalau kalian bisa baca ya dash 11 ini standar untuk steel 2-nya jadi kalau misalnya udah memenuhi standar itu mid criteria F2413 dash 11 itu ini udah steel 2-nya udah sesuai dengan ISTM jadi aman ya samalah dengan 8241 8242 2231 ini sama ya cuma ini bedalah kalian pasti beda sendiri kalau di lapangan karena kita kalian punya apa sepatu mereknya Torogood bukan Red Wing jadi semoga sih kalian jadi punya lebih punya awasan yang terbuka karena di luar Red Wing juga ada merk lain kalau ininya sih biasa aja ya kalau yang tadi lebih bagus ya yang ini kayaknya standar tapi ya udah cukup bagus ya tebal apa empuk terus siapa lagi oh ya ini gak ada apa-apa nya polos jadi kalau kalian punya ini kalian just bakal jadi paling keren kenapa karena gak ada lagi siapa yang mampu datengin Torogood kecuali Red Wing McMill ya boot lagi kalau kalian mau beli boot yang Torogood seperti ini bisa harganya lebih mahal ya karena ini clearance dan box nya juga kayaknya sudah diganti karena rusak jadi ya saya juga jualnya murah sekali kalian bisa dateng ke Tokopedia kenapa karena saya sukanya adil jadi siapa yang duluan ya datenglah ke Tokopedia jadi kenapa karena barang saya terbatas dan vendor-vendor saya juga barangnya gak banyak ternyata kalau misalnya saya borong biasanya saya borong beli beberapa pieces mereka juga habis satu size biasanya udah gak ada lagi jadi kalau kalian bisa ketemu Mariatu Inggrim itu udah bersyukur karena saya punya stoknya banyak dan kalau misalnya kalian butuh size-size saya bisa bawain PO gitu jadi harusnya sekalian bersyukur deh ketemu sama Mariatu Inggrim karena gak ada lagi siapa lagi bisa ya terus Torogut ini ya dia lebih tua dibandingkan si Redwing sebenarnya 1892 cuma mungkin dia ketinggalan dia pas lagi bikin safety shoe jadi kurang-kurang terdengar di Indonesia dan kayaknya Redwing lebih bagus marketingnya sih ini kayak ketekan doang kulitnya tuh bagus lemes banget ya dan tebel kerasa banget nih tebelnya tuh kerasa banget ya gak bohongan bahwa ini tapi ini bener-bener tebel ya terus ini tuh ada proteksinya jadi dia waterproof sih harusnya tapi gak disebutin sih spek asli spek asli mungkin ada ntar di website-nya ya jadi kalau kalian berminat dengan yang ini Torogut modelnya 804 3310 jadi kalau untuk safety shoe kalau Torogut yang ada steel 2-nya pasti depannya 804 804 sekian 804 XXYY 804 XXYY selalu seperti itu saya udah coba beberapa kali dan saya juga saya penggemar Torogut karena saya cari yang Moktu yang kayak Red Wing punya 875 1907 gitu adanya yang steel 2-nya hanya Torogut dan Carolina sekarang Carolina juga sama Torogut head to head lah bahkan kalau misalnya untuk PO saya lebih mahal Carolina kenapa? karena vendor saya gak bisa ada bawain yang Carolina jadi saya harus beli dari vendor lain yang tidak ada diskonnya kenapa kayak Carolina saya bisa datangin lebih murah sekarang saat ini karena pas lagi Natalan biasanya di toko-toko di USA mereka merayakan Natal dan harganya lebih murah saya biasanya beli isi beberapa tapi ya kan walaupun saya Bonavit kantong juga ada ada limitnya ya apalagi kalau kalian tidak beli-beli cuma bisa nanya-nanya doang wadah udah deh capek ya oke kalau harga kalian udah tau Rating Mikmel is the best jadi kalian kalau misalnya udah ketemu tempat Rating Mikmel harusnya sih yaudahlah jangan nawar lagi kenapa karena saya benci banget sama orang nawar kok mau beli barang mahal kok nawar apalagi nawarnya ongkos bonus tetak bengek segala macem yang harga saya memang dibandingkan dengan harga kompetitor ataupun apa outlet resmi lumayan jauh jadi kalian coba berpikir ya ini dipakai nih ini dipakai pake ya oke thank you selamat menikmati selamat menikmati